Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan emak ocak Hari ini emak akan membahas tentang awal mula nge-youtube Sebelum ke videonya jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe Subscribe channel emak ya Oke kita akan ke video selanjutnya Awal nge-youtube Hal yang paling penting yang harus kalian lakukan awal nge-youtube adalah Kalian tulis ke ahlian kalian Misalkan kalian ahli bermain game, kalian bikin video tentang bermain game Atau kalian ahli memasak, kalian harus bikin video tentang masak Awal nge-youtube minimal kalian harus punya 5-10 video yang harus kalian upload setiap hari Jangan dulu upload video kalau kalian hanya punya 1 video, jangan dulu di upload ke youtube Kenapa? Karena kalau kalian memiliki 1 video, kalian juga akan tergesa-gesa memikirkan video selanjutnya yang harus kalian upload Jadi minimal kalian harus memiliki stock video Itu juga hal yang sangat susah ya untuk mempertahankan subscriber Karena orang harus menonton berulang-ulang video-video kita untuk subscribe Apakah video kita layak untuk di subscribe atau tidak Jadi sebelum kalian punya stock video yang banyak, jangan upload dulu ke youtube Hal yang harus kalian perhatikan dalam youtube Kalian itu di awal-awal pertama youtube, tahun pertama youtube Jangan men-set target kalian Misalkan kalian harus mencapai subscribe 1000 dalam 1 tahun Jangan Kalian fokus saja bikin video kalian Jangan men-set target kalian Jangan men-set target Jangan punya target apa-apa Kalau awal-awal pertama kalian youtube Kalian fokus ke video kalian Nggak usah peduliin orang lain Misalkan kalian Lah channel dia, kok subscribe-nya sudah banyak sedangkan saya sedikit Jangan pedulikan itu di awal pertama kalian youtube Kalian fokus bikin video yang terbaik Jadi jangan sekali kalian memasang set target Di awal pertama kalian youtube Kalau nggak kalian akan stress sendiri Kalau membanding-bandingkan channel kalian dengan channel orang lain Nah Kalian juga harus mengembangkan skill kalian dalam youtube Misalkan kalian ngomong di depan kamera Kalian harus mengembangkan itu Kalian juga harus persiapan alat-alat kalian Kalian perhatikan alat-alat kalian Kalian gabung juga Jangan lupa gabung ke seluruh akun sosial media kalian Untuk Promosikan channel anda Nah Perhatikan juga peralatan yang kalian pakai Ya Kalau saya kan pakai HP HP biasa ya HP kentang kayak begini Jadi kalian harus memperhatikan peralatan-peralatan kalian Membuat video Kemudian kalian juga Harus memberikan Hal yang baru kepada video anda Jangan sampai orang lain itu bosan melihat video anda Jadi berikan sesuatu hal yang baru Yang membuat orang tertarik dengan video anda Jangan lupa itu yang paling penting Buat sesuatu hal yang paling baru Hal yang penting juga dalam YouTube itu Tamel Tonel Kalian tahu kan Banyak orang yang berjam-jam mengedit video Tapi gak bisa bikin thumbnail Itu sangat penting Thumbnail juga harus sesuai dengan isi video Harus sesuai dengan kualitas video Jangan asal-asal pasang tunnel Itu jangan asal-asal pasang Kalian pasang tunnelnya seperti ini Tapi isinya berbeda Itu jangan sekali ya Kalian harus sesuai tunnel itu dengan isi video anda Biar orang itu gak bingung Biar orang juga gak kecewa Nonton video anda Karena gara-gara apa Kebanyakan orang kecewa Nonton gara-gara thumbnailnya Mereka suka melihat dari gambar layar depannya Pas mereka lihat tonton videonya Itu beda banget Nah Hal yang harus kalian lakukan juga dalam YouTube Konsisten Konsisten itu apa Misalkan kalian Bikin video Upload video ke YouTube Setiap hari Kalian harus setiap hari Bikin video terus Konsisten setiap hari Minimal anda Harus Upload video ke YouTube Atau Misalkan seminggu tiga kali Saya seminggu tiga kali konsisten Seminggu tiga kali setiap hari apa Anda nge YouTube Misalkan Seminggu sekali juga bisa Seminggu sekali konsisten Seminggu sekali Kalian upload YouTube Itu untuk mempertahankan subscriber kalian Terkadang banyak ya Yang komplain Subscribe saya kok hilang Subscribe saya kok hilang Itu Itulah penyebabnya Konsisten kalian Jadi setiap orang kan Nah Si Anu nih channelnya Setiap hari ini Pasti upload video Dia akan menunggu dan menonton video kita Yang paling penting itu konsisten dari kalian Ya Jangan lupa Nah Cukup sekian Video singkat dari emak Mudah-mudahan Bermanfaat Ya buat kalian semua Untuk Youtuber Youtuber Pemula Kalian harus tetap semangat Bikin video Terima kasih Sudah menyaksikan video emak Emak mohon maaf Apabila ada kesalah-salah kata dari emak Jangan lupa nantikan video-video emak selanjutnya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih